Intro Berbicara tentang Singapura Pasti tidak lepas dari negara maju, negara kecil, negara modern Dan pastinya negara tetangga kita di Asia Tenggara Lalu apa saja sih fakta-fakta unik dari negara dengan icon Singa ini Berikut kita urai satu-satu Intro Fakta yang pertama, negara dengan seribu satu aturan Banyak sekali aturan yang diterapkan lo di Singapura Mereka yang bilang aturan itu harus dilanggar Namun di Singapura semua aturan itu ada hukumannya dan diterapkan Siapa yang melanggar maka akan dikenai hukuman Banyak larangan yang dinilai sepele Namun memiliki hukuman denda yang tinggi Merokok di tempat umum dikenai denda seribu dolar Singapura Atau sekitar sekarang 10 juta rupiah Memancing di tempat wisata dikenai denda sekitar 3 ribu dolar Singapura Dan larangan lain seperti berdiri di sese kanan eskalator Menyeberang sembarangan, mengunduh lagu ilegal, meludah di tempat umum Selfie sembarangan, makan permain karet, main layang-layang, dan lain sebagainya Aturan tersebut diperlakukan agar masyarakat menjadi tertib Uniknya, banyaknya sanksi yang diperlakukan tidak sebanding dengan kehadiran polisi di tengah kota Sehari berada di sana, kami tidak pernah menemukan polisi Itu karena keamanan dipantau melalui CCTV Sehingga puluhan ribu CCTV terpasang di negara tersebut Fakta yang kedua, Singapura membeli pasir dari negara lain Fakta menarik tentang negara Singapura mengenai reklamasi di negeri Singapura Jika melihat peta dunia, pasti akan susah untuk menemukan negara Singapura Dikarenakan ukurannya yang kecil dan terletak sangat berdekatan dengan negara kita Hal ini lumrah saja karena Singapura hanya memiliki luas wilayah kurang lebih 709,1 km persegi Nah, karena keterbatasan lahan inilah yang menyebabkan Singapura gencar memperluas lahannya Yaitu dengan membeli pasir dari negara lain termasuk Indonesia Usaha memperluas daratan atau reklamasi ini rencananya akan terus berjalan Dan berakhir pada tahun 2030 Sehingga bisa dipastikan luas wilayah negara kecil ini akan terus bertambah Fakta ketiga, usia di atas 30 tahun wajib menikah Hal ini mungkin terdengar sedikit unik ya Buat kita apalagi di Indonesia yang masih banyak yang berusia 30 tahun ke atas Atau bahkan 40 tahun ke atas yang belum menikah Mungkin di Indonesia banyak mempertimbangkan yang harus dipikirkan secara matang Sebelum memutuskan untuk berumah tangga Contohnya karir, kesiapan mental, kemampuan finansial Bahkan ada juga yang belum menikah karena belum menemukan seseorang yang pas sebagai pendamping hidup Namun di Singapura, usia di atas 30 tahun sudah harus menikah Bahkan pemerintah Singapura ikut berperan dalam hal ini Langkah konkret yang telah dilakukan adalah bekerjasama dengan agen Biro Jodoh Social Development Unit atau SDU Untuk membantu warga sekitar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!